Assalamualaikum, di video kali ini kita akan belajar tentang rukun qalbi, fi'li, dan qauli dalam sholat mengapa perlu belajar rukun, permembagian rukun tersebut agar kita mengetahui mana yang menjadi rukun dan mana yang sunnah di dalam sholat dan gunanya biar gerakan atau bacaan yang kita lakukan benar-benar tepat dan tidak keliru yang pertama rukun sholat terbagi tiga yaitu rukun qalbi, rukun qalbi yaitu rukun yang melibatkan hati kedua rukun qauli yaitu rukun yang berupa ucapan ataupun bacaan yang ketiga rukun fi'li yaitu rukun yang berupa gerakan rukun qalbi dalam sholat ada dua satu niat yaitu diniatkan dengan hati dilafazkan dengan lidah itu merupakan sunnah kemudian diniatkan dengan hati dan tertib tertib ini maksudnya bukan dengan hati ya karena dia tidak bisa dikatakan sebuah pekerjaan ataupun bacaan maka dia dimasukkan ke dalam rukun qalbi dimana kita harus melakukannya secara tertib dan berturut-turut kemudian yang kedua yaitu ada rukun fi'li rukun fi'li dalam sholat ada lima lima yang pertama yaitu berdiri jika mampu dan jika di dalam keadaan sehat dan tidak sakit maka jika kita sedang sakit maka duduk juga merupakan masuk ke dalam rukun berdiri duduk berbaring ataupun di atas kursi ya nah itu masih dikategorikan ke dalam rukun fi'li yang pertama yaitu berdiri kemudian yang kedua rukun dan tumak ninah rukun dan tumak ninah maksudnya di dalam rukun kita berhenti sejenak berhenti sejenak di dalam rukun sambil membaca tasbih nah membaca tasbih itu merupakan sunnah tidak dan tidak dikategorikan ke dalam rukun kemudian selanjutnya ayat idal ayat idal dan tumak ninah yaitu bangkit dari sujud bangkit dari sujud dan berhenti sebentar membaca doa ya membaca sami'allah liman hamidah rabbana lakal hamdu dan seterusnya kemudian selanjutnya yaitu sujud dan tumak ninah di dalam sujud kita juga berhenti sejenak sambil membacakan tasbih kemudian bangkit dari sujud duduk di antara dua sujud yang perlu diperhatikan disini ialah kebenaran atau ketepatan gerakan di dalam sholatnya bagaimana kita bisa melihat bahwa di gambar posisi berdiri di gambar posisi rukun di gambar posisi sujud di gambar posisi duduk antara dua sujud jangan sampai ada anggota yang tidak terpenuhi misalkan di dalam sujud sujud itu ada tujuh anggota yang pertama itu dahi yang ditambah dengan dua tangan sudah tiga kemudian ditambah dengan dua lutut sudah lima dan ditambah dua ujung kaki ya dua jari-jari gitu ya dua ujung kaki kiri dan kanan sudah tujuh jadi semua anggota itu harus benar-benar menyentuh tempat sujud dan benar gerakannya kemudian ada duduk di antara dua sujud duduk di antara dua sujud dimana posisi posisi tangan ini tidak melebihi lutut ya tidak di depan lutut atau jatuh maksudnya posisinya di atas paha dan kaki juga berada di posisi yang demikian dimana posisi kaki kiri diduduki dan posisi kaki yang kanan diberdirikan dengan jari-jari menghadap ke kiblat kemudian juga pada saat ruku maka posisinya harus lurus dan juga menghadap atau melihat ke tempat sujud selanjutnya rukun qauli dalam sholat rukun qauli yang pertama ada takbiratul ihram takbiratul ihram yaitu membaca takbir Allahu Akbar dan disertakan dengan niat nah di dalam takbiratul ihram panjang pendek harus sangat diperhatikan ya teman-teman jangan sampai keliru membaca yang tidak panjang menjadi panjang atau malah sebaliknya selanjutnya ada surat al-fatihah membaca surat al-fatihah ya di surat al-fatihah ini kita juga harus memperhatikan makrat hurufnya panjang pendeknya dan juga hukum-hukum tajwid lainnya selanjutnya membaca tashahud akhir membaca tashahud akhir itu juga sangat harus diperhatikan ya dimana tashdidnya panjang pendeknya nah selanjutnya membaca salawat kepada nabi kemudian yang terakhir yaitu membaca salam yang pertama yang menjadi rukun hanya pada salam yang pertama yaitu ke kanan sedangkan salam yang kedua itu sudah melupakan sunnah jadi ini aja yang termasuk ke dalam rukun kauli rukun kauli itu ada lima perkara kemudian rukun fi'li rukun fi'li itu ada enam perkara jadi sudah sebelas ditambah dengan rukun kalbi itu ada dua perkara oke ini aja penyelasan dari aku kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyakan jangan sampai sholat kita tidak sah ataupun kurang sempurna ataupun tidak mendapatkan fahala bahkan ya terima kasih jangan lupa ikuti juga video-video yang lainnya